Ini perlu saya sampaikan disini Pak Kares, Pak Caman, ini banyak bantuan, 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 bantuan. Saya tekankan disini ada BLT, ada yang bantuan dari kantor pos, ada bantuan dari sosial, jangan tumpang tindih. Ini di Dusun Naku ribut, ya Pak sekalian, Dusun Naku ribut. Kenapa Bapak itu dapat BLT 600, dapat dari kantor pos 600, dapat dari sosial juga dapat, pada dari Pemda, maksudnya dapat. Ini, Bapak Caman, Kares, jangan kaku untuk membijaksana ini. Kalau yang sudah dua kali dapat, tidak akan dapat, gak usah. Ini karena, kenapa turun ini, karena ada kebijakan pemerintah pusat, memberikan bantuan. Kalau double itu tidak ada lagi, Pak sekalian. Memberikan bantuan yang tertapar, yang terkenal, akibat virus ini, kita sudah banyak disuruh kurung, baik. Tidak boleh pergi kemana-mana. Nah, artinya, bijaksana dan silahkan Pak Kares, Pak Caman, untuk memberikan kepada orang yang patut dan wajar mendapatkan. Tapi, catatan dengan administrasi yang benar. Bisa dipertanggung jawabkan, kenapa Pak Kares diberikan ke sini? Oh, begini Pak. Kenapa diberikan ke sini? Begini Pak. Karena, ibu ini, atau bapak ini, bapak si A atau bapak si B, beliau ini, baru nikah, Pak. Kakaknya belum ada. Artinya, kalau kita menemukan kakak, gak dapat. Ya kan? Gak dapat. Atau itu, ada ibu-ibu yang mungkin sudah agak tua. Di negara agi ngurus, kecapil. Artinya, dia tetap baru di sini, di situ. Wajar dia dapat. Artinya, ini kebijakan Pak Caman, Pak Kares, sangat berperan di sini. Ini banyak sekali bantuan. Tapi, tujuan bantuan ini apa? Ini perlu kita gaji. Jangan rasa ambur saja. Atau sembarang, Pak Kares. Sembarang. Dikasih, sudah. Pertanyaan, ambil-ambil. Ini sangat. Artinya, betul-betul kita meminit ini, supaya betul-betul menyentuh pada adik-adik kita yang membutuhkan.